Pihak kepolisian telah melakukan nolat TKP di salah satu ATM cabang Bank Jawa Tengah pasca sejumlah nasabah melaporkan kehilangan uang tabungan. Sementara pihak Bank Jateng berjanji akan mengganti kerugian nasabah akibat praktik skimming tersebut. Sejumlah nasabah Bank Jawa Tengah masih terus berdatangan ke kantor cabang di Kelaten pasca raibnya uang tabungan nasabah. Mereka ramai-ramai mengecek ATM untuk memastikan nominal saldo tabungan serta ada yang memblokir rekening karena kehilangan uang. Seperti yang dialami Sudirin, nasabah Bank Jateng ini. Dirinya harus menelan pil pahit lantaran honornya bekerja sebagai relawan rumah sakit hanya tersisa 10.000 rupiah. Padahal dirinya tidak pernah melakukan transaksi apapun. Dua rekening ya. Yang satu khusus untuk kajian, yang satu pribadi. Jadi saya ngecek, tadi kok memang berkurang. Kemarin sudah saya ambil di Pemda, cembiang lalu. Ternyata sekarang sudah minum. Sebelumnya berapa rekeningnya, Pak? Satu jutaan? Satu jutaan enggak ada. Yang jelas di bawah satu juta. Terus ini terakhir telah dicek berapa? 10.000. 20.000. Tapi enggak ngambil di ATM lagi? Enggak, enggak. Lainnya enggak ngambil. Diduga, raibnya uang nasabah tersebut akibat praktek skimming yang terjadi di salah satu ATM Bank Jateng. Pihak Bank berjanji akan mengembalikan uang nasabah sesuai prosedur yang berlaku. Sudah kita sampaikan. Kita proses identifikasi dulu. Kalau yang sudah ditemukan, kita sampaikan. Prosesnya ada skimming. Kemudian total yang nasabah yang sudah kena ini, 53. Dan nominalnya sebesar 1,6 miliar. Nasabah yang kehilangan uang telah melapor ke Polres Klaten. 10 saksi termasuk Satpam dan pegawai Bank Jawa Tengah telah diperiksa polisi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saifu Lefendi, ANYUS melaporkan. Bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan proses penyelidikan, hilangnya uang tabungan nasabah Bank Jawa Tengah? Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Andriansyah. Selamat siang Pak Andriansyah. Selamat siang Pak Andriansyah. Pak Andriansyah, apakah sejauh ini sudah diketahui bagaimana praktek skimming ini berjalan beserta pelakunya pas sudah ditangkap? Terima kasih Mbak Dera. Dapat kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan kejadian hilangnya beberapa uang yang ada di rekening masyarakat di mana sekitar hari Selasa, tanggal 7 September 2021 tepatnya pukul 11 siang. Ada beberapa masyarakat yang melapor Besat Reskrim di mana sampai saat ini ada 6 yang sudah melapor Besat Reskrim terkait dengan kehilangan uang di rekening. Dari hasil laporan tersebut, kita melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi sampai saat ini sudah kita memeriksa sebelah saksi. dan melakukan beberapa tindakan terkait dengan hasil pemeriksaan di mana keterangan awal bahwa dari korban ini melakukan transaksi penarikan tunai di salah satu ancungan tunai mandiri di Bank Jateng yang ada di wilayah Samsat, Pores, Selatan. Dari hasil tersebut, kami melakukan penyelidikan, Mbak termasuk mengambil hasil CCTV dan melakukan olah PKP dan sampai saat ini kita lagi mendalami, Mbak karena dari kegiatan ini pun seminggu yang lalu hampir modus yang sama kita sudah mengungkap dan pelakunya sudah kita mengamankan. Untuk laporan yang terbaru, kita masih mendalami, Mbak. Oke, jadi hingga saat ini belum bisa mengerucut ke terduga pelaku ya, Mbak? Untuk saat ini, dapat kami jelaskan, Mbak, masih kita dalami karena apakah modus yang sama ataupun pelaku dari komplosan yang sama yang telah kita ungkap dari kejadian yang hampir serumah pada minggu yang lalu, Mbak. Oke, lantas apakah mesin ATM yang memang menjadi barang bukti ini sudah diamankan atau masih tetap beroperasi, Mbak? Untuk saat ini, memang sudah kita lakukan koordinasi dengan pihak Bank Jateng, Mbak. Sementara untuk di-off-kan dulu. Tapi nanti dari pihak Jateng kalau memang sudah layak aman, nanti kita koordinasikan, bisa beroperasi, kita pun melakukan operasi untuk pelayanan buat masyarakat, Mbak. Baik, terima kasih Pak Andrian Syah. Kita tunggu bagaimana update terbaru. Semoga nasabah yang memang kehilangan uangnya bisa segera diproses dan mendapatkan ganti rugi. Terima kasih sudah bergabung di I News Siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.